Kalau ngomongin binatang peliharaan tuh saya suka banget dengan berbagai jenis burung. Kenapa Arni kamu suka dengan burung? Soalnya lucu, aku kan suka parkit nih, warnanya lucu, terus paruhnya juga kecil, terus kalau misalnya dia bercuit-cuit gitu kan bunyinya cuma cap-cap-cap gitu. Warnanya juga unyuh-unyuh ya. Nah kalau kamu suka, kamu baiknya harus datang ke tempat yang satu ini Arni. Ini di kawasan Jakarta Timur ada tempat budidaya burung parkit. Dan ini bukan hanya budidaya, tapi juga terlatih parkitnya. Wow! Burung parkit, burung asli dari Australia, memiliki karakter yang sangat suka bermain dan juga agresif. Jika Anda mau meluangkan waktu sedikit saja untuk melatihnya, maka dia akan jadi teman yang paling setia dan juga paling penurut bagi Anda. Warna-warni, barunya bengkok, dan bisa akrobat. Ini salah satu anggota keluarga parot, burung parkit. Kalau di alam liar burung parkit, warna bulunya ini campuran warna hijau, kuning, dan hitam. Tapi parkit hasil budidaya, warna bulunya jadi beragam. Ada tiga jenis yang digemari oleh para pencinta parkit. Pertama, local American type, atau parkit liar yang ukurannya paling bungyul. Kedua, English type, atau bootberry guard, yang ukurannya lebih besar. Dan Japanese criss, atau parkit yang berjambul. Yang satu ini disebut helikopter Japanese, karena jambul di punggungnya yang unik. Salah satu yang gemar budidaya parkit, Rudi Pelung. Berlokasi di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rudi tidak hanya budidaya, tapi juga melatih burung parkit. Pada dasarnya burung ini sosial, sosial itu bergabungnya. Sebaiknya dua atau lebih. Bahkan satu pun sangat dianjurkan. Untuk mencapai burung ini jenak paling dekat dengan manusia, kalau memang itu, sebaiknya satu. Karena walaupun bagaimana merawat satu dan dua. Untuk para pemula saya anjurkan satu, karena kita harus mempelajari karakteristik. Meski habitat asli burung parkit di gurun dan hutan belukar, tapi hidup di sangkar tidak jadi masalah untuk burung ini. Biasanya, pemilik akan melakukan wing clipping, yaitu dengan memotong bagian sayap burung. Tujuannya agar parkit tidak agresif. Nah ini adalah salah satu cara pendekatan kita dengan parkit, agar dia tambah jinak dengan kita, yaitu dengan memberikan makan secara langsung di tangan kita. Semakin dekat dengan pemiliknya, burung parkit semakin mudah dilatih. Tak jarang selain melatih kicauannya yang khas, penggemar parkit melatih parkitnya untuk beratraksi. Ada beberapa tahapan saat melatih burung parkit. Pertama, mulai dari bertenggar di jari, lalu mulai berjalan di lintasan, meluncur di perosotan, menaik tangga, melewati terowongan, dan yang paling sulit, memanjat tali. Butuh satu hingga dua bulan untuk melatih burung parkit. Melatih burung parkit pun bisa dilakukan kapan saja. Ada satu keunggulan, burung ini tidak harus dilatih pada siang atau pagi hari. Dia bisa pada malam hari. Jadi yang tadi burung ini bagian dari interior, jadi setiap hari kita bisa ketemu. Nah kemudian di saat kita senggang, jam 9 malam, dia bisa dilatih pada saat itu. Berarti kan burung ini bisa menjadikan bagian daripada hobi, tapi yang tidak menyitah waktu. Burung parkit biasa dijual mulai dari 30 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah. Tapi kalau sudah terlatih, harganya meroket bisa sampai 10 juta rupiah. Kini penggemar burung parkit bukan saja kaum pria. Seperti Hari Mulia, seorang ibu rumah tangga yang memilih merawat parkit untuk mengisi waktu. Anak-anak pada, ya anaknya suka juga kan jadinya. Bapaknya juga juga suka gitu. Jadi malah waktu itu burung lebet tidur di tangan saya. Sudah wakilnya sholat. Lah, saya belum sholat ini. Ayo dong gantian, megang nih. Eh, bapaknya gantian, megangin dulu. Jadi senang gitu kan ya. Ada hiburan gitu. Apalagi kalau kita lagi, habis baru pulang, langsung kepikiran, ibu rumah ini. Mendengar kicauannya dan merawat burung yang satu ini, dipercaya penggemarnya dapat menggelakkan stres. Memiliki ewan piaraan juga melatih kita dalam hal kesabaran dan juga komitmen untuk selalu menjaga dan juga merawatnya. Mas Arpahmi, ini kan Sasi, melaporkan untuk NET.